Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Project YouTube channel Bagi sama Resya Nah kalau misalnya kalian tahu nih kemarin di Instagram Reels video kita udah kita spill Kalau misalnya auto project itu sudah mendatangkan mobil project terbarunya Yaitu mobil Toyota Agia tipe G Nah kalian juga pasti tahu dong Kalau misalnya auto project ini beda sama yang lain nih sahabat-sahabat Kalau bisa biasanya mobil baru kita bawa jalan-jalan, kita bawa pergi-pergi, kita bawa nongkrong Tapi kalau misalnya auto project, mobilnya itu langsung dibongkar dan juga langsung melakukan proses scanning Nah langsung aja kita masuk ke dalam kita ngelihat Agia kita lagi diapain sih, let's go Udah sahabat-sahabat udah ngelihat ini di bagian depan Toyota Agia nya tiba-tiba dari mobilnya cakep gitu ya Sekarang udah dibedakin, terus udah miring-miring juga Nah ini dia sahabat-sahabat mau jelasin kalau misalnya auto project itu bener-bener serius banget untuk memproduksi Produksi aksesoris-aksesoris buat mobil-mobil baru alias mobil project-an nya auto project Nah seperti yang kemarin kita juga udah pernah bongkar-bongkar Innova Xenix, kemudian WRV kita semua bongkar Kita scan satu-satu, nah sama juga nih sama Toyota AG yang baru datang kali ini, langsung kita scan Jadi kalian juga bisa ngelihat ya ada titik-titik di bagian bodi mobil si Toyota AG yang baru datang ini Dari mulai bagian kap mesinnya, bagian depan, bagian belakang Sampai dengan bagian interior, nah ini akan di scan nih sahabat Toto Setelah di scan, nanti akan kita bisa ngelihat nih ukuran-ukurannya Nah kenapa sih kita harus nge-scan? Supaya kita bisa ngelihat juga ukurannya itu secara mendetail Jadi nggak cuma kira-kira aja gitu sahabat Toto Dan teknologinya juga yang kita pakai nggak main-main sahabat Toto, super canggih banget Supaya nanti kita bisa melakukan scanning-nya dengan baik juga dan menghasilkan hasil yang maksimum juga Nah ini seperti kita lihat ya, ini tuh tadinya ada si tutupan engine-nya juga nih sahabat Toto Tapi kita copot dulu, nah ini kan bahannya beludru nih sahabat Toto Apakah nanti Toyota AG juga akan mengeluarkan engine heat insulation seperti saudara-saudaranya yang lain Kita tungguin aja ya, karena kalian juga bisa ngelihat nih di bagian kap mesinnya juga udah kita scan Nah nggak cuma bagian depan aja, tapi kita juga maksimal banget nih sahabat Toto Sampai bagian bandnya pun kita copot nih, bagian kirinya tuh udah bolong semua bandnya Karena harus kita copotin, karena kita juga mau menge-scan bagian bawahnya Jadi nggak cuma bagian luarannya aja, tapi bagian bawahnya pun kita scan sahabat Toto Supaya nanti siapa tau nih kedepannya Auto Project bisa mengeluarkan aksesoris mobil untuk Toyota AG di bagian bawah-bawahnya juga Jadi komplit nih sahabat Toto, siapa nih sahabat Toto yang udah musen Toyota AG? Ya pasti nggak sabar banget buat nungguin aksesoris buat Toyota AG Lalu saja kita ngeliat bagian-bagian lain, siapa tau nih ada bocoran-bocoran untuk aksesoris Toyota AG ke depan Nah mungkin sahabat Toto juga banyak yang nanya nih Kak, kenapa sih aksesorisnya pake yang punya race aja? Ya kan mobilnya hampir-hampir sama, terus interiornya juga sama, nggak ya sahabat Toto Kalau misalnya kalian mungkin bisa ngeliat luarannya tuh agak-agak mirip dengan race Dan juga bagian interiornya juga hampir mirip sama race, tapi kita nggak akan asal-asalan untuk Oh, bisa nih kayaknya pake race? Nggak ya Jadi kita melakukan scan ulang lagi dari awal lagi, scan khusus untuk mobil Toyota AG Nah seperti contohnya nih sahabat Toto, kalau misalnya untuk bagian gagang pintu mobilnya Sebenernya door handle covernya itu bisa pakai untuk yang Pelos ataupun Avanza Tapi ternyata bagian outer handle-nya ini beda ukurannya Makanya kita mesti scan ulang dan siapa tau kalau misalnya ke depannya ada aksesoris outer handle Dan juga door handle buat Toyota AG ini ukurannya lebih presisi, jadi kan kita nggak asal-asalan ya sahabat Toto Karena, nah ini juga nih menjawab pertanyaan sahabat Toto kalau misalnya Kenapa sih aksesoris buat mobil baru itu lama dikeluarinnya? Karena ya seperti ini, kita tuh prosesnya bener-bener serius sedetail itu Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai aksesorisnya itu bisa di mass production dan juga bisa dijual ke konsumen Karena kalau misalnya kita ya asal-asalan nanti aksesorisnya pun juga hasilnya jadi asal-asalan sahabat Toto Seperti misalnya contohnya bahannya kurang bagus, kemudian ukurannya tidak presisi, itu kan nggak banget ya Jadi ya memang proses pembuatan asal-asalan proyek untuk satu mobil itu memang sefokus itu, seserius itu dan juga semaksimal itu Karena nantinya juga supaya sampai ketekan konsumen itu asal-asal pun juga hasilnya maksimal nih sahabat Toto Nah nggak cuma di bagian luar aja, tapi nanti di bagian dalam kita juga akan melakukan proses scanning Jadi nggak cuma eksterior aja, tapi bocorannya nanti interior juga akan ada aksesoris buat Toyota aja Nah di bagian interior kita udah masuk nih sahabat Toto ya, ini bisa dilihat kalau bagian door trimnya itu ya hitam polos biasa Kemudian bagian dashboardnya pun juga ya hitam-hitam semua Apakah nantinya Top Roger akan mengeluarkan aksesoris buat interiornya Seperti saudara-saudara ataupun kakak-kakak yang lainnya seperti Avanza dan juga Xenia Tungguin aja ya pokoknya, dan mungkin nggak ketinggalan Di bagian bawah nanti, Carpet Max Matte juga akan hadir buat Toyota aja Makanya tungguin aja dan juga stay tune di YouTube channelnya Top Roger Nah itu dia sahabat Toto tadi keseruan kita buat mengintip proses scanningnya Toyota aja Mobil Project-nya terbaru dari Oto Project Nah sahabat Toto siapa nih yang lagi nungguin Toyota Agyanya nyampe di rumah Ataupun lagi mau beli Toyota Agya, tenang aja ya Oto Project juga akan mengeluarkan aksesoris buat Toyota Agya Nah menurut sahabat Toto apa nih aksesoris yang kira-kira cocok banget Dan keren banget kalau misalnya dibuat di Toyota Agya Coba deh komen di bawah siapa tau nanti komennya sahabat Toto bisa terwujud gitu ya Kita bisa bikinin aksesoris Oto Project buat Toyota All New Agya ini Buat sahabat Toto pokoknya tungguin aja aksesoris-aksesoris terbaru buat Toyota All New Agya ini Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project Dan juga follow sosial media kita di Instagram juga ada TikTok at Oto Project Oke segitu aja video kali ini And see you next video Ato Project bikin mobil auto keren Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax